Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Vilah Kembali bersama channel Kecamatan Dakwah Jangan lupa subscribe, like, and share Intro Keistimewaan doa keluar rumah Keutamaannya Dalam hadis dari Anas bin Malik R.A.R.A.R.A.S. Menjelaskan keutamaan doa ini Apabila seseorang keluar dari rumahnya Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim Tawakaltu ala billahi la hawla Wala kuwata illa billah Maka disampaikan kepadanya Kamu diberi petunjuk Kamu dicukupi kebutuhannya Dan kamu dilindungi Seketika itu setan-setan pun menjauh darinya Lalu salah satu setan berkata kepada temannya Bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk Dicukupi dan dilindungi Hadis riwayat Abu Daud Turmuji dinilai sohi oleh Al-Albani Makna disampaikan kepadanya Yang menyampaikan adalah malaikat Malaikat itu mengatakan kepada orang yang membaca doa ini ketika keluar rumah Wahai hamba Allah Kamu telah diberi petunjuk Dicukupi dan dilindungi Unsur penting dalam doa ini ada tiga Pertama, berlindung kepada nama Allah Dengan kalimat Bismillah Kedua, tawakal kepada Allah Dalam kalimat tawakal tu ala Allah Ketiga, pengakuan tiada daya dan kekuatan Kecuali milik Allah Dalam kalimat La kuwata illa billah Rahasia keutamaan doa keluar rumah Jika kita perhatikan Doa keluar rumah ini sangat pendek Ringan diucapkan Namun memiliki keistimewaan yang besar Sahabat billah bisa bayangkan Hanya dengan membaca doa ini Bisa mendapatkan jaminan keamanan Jaminan kecukupan Berikut hidayah dari Allah Yang semua itu merupakan sumber kebaikan dunia dan akhirat bagi hambanya Hidayah merupakan kebutuhan mutlak seorang hamba untuk bisa istiqomah di atas agama Allah Yang nantinya akan mengantarkannya menuju kebahagiaan akhirat Kecukupan merupakan sumber ketenangan seorang hamba ketika hidup di dunia Sehingga dia tidak kekurangan lahir atau merasa kekurangan batin Perlindungan dari setan merupakan jaminan keamanan dari segala makarnya yang merupakan sumber kejahatan dan kerusakan bagi kehidupan dunia dan akhirat Al-Munawi menukil satu penjelasan yang sangat indah dari At-Ibi mengenai doa ini Apabila seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah melalui namanya yang penuh berkah Maka Allah akan memberinya petunjuk, membimbingnya, dan menolongnya untuk dimudahkan dalam urusan agama Apabila seorang bertawakal kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah Maka Allah akan mencukupinya dan karunia Allah yang mencukupinya Sebagaimana di ayat yang artinya Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupinya Sementara orang yang membaca Allah akan melindungi dia dari kejahatan setan Faydul Qadir al-Munawi Sahabat pilah demikian keistimewaan doa keluar rumah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!